Intro Belum masuk ke pembahasan Pasti kalian bertanya-tanya Bagaimana cara memperpanjang SKCK Dan apa saja sih persaratannya Jadi persaratannya itu Nanti akan kita bahas Di belakangannya Yang pertama itu Kita itu wajib punya yang namanya Buku sidik jari Dan ini itu Kita punya pas waktu dulu bro Pertama kali kita buat SKCK Pastinya kita itu Bikin kartu identitas sidik jari Seperti ini Jika kita sudah mempunyai ini Barulah Kita Bisa atau Ya bisa lah Untuk memperpanjang SKCK bro Karena pada saat membuat SKCK yang baru Kita sudah membuat ini Dan kalian juga pasti bertanya-tanya Wah sulit bang bikin SKCK katanya Beginilah Beginilah begitulah Harus pulang kampung Iya mesti pulang kampung bro Tidak bisa di Kota orang Bikin SKCK itu Saya pernah Di Cikarang itu ditolak Karena KTP nya bukan KTP asli Cikarang Melainkan KTP Indremayu Jadi Kalau KTP kalian itu di Indremayu Ya harus di Indremayu bro Jika di Cikarang harus di Cikarang Jika KTP kalian di Jakarta Harus di Jakarta bro Gak bisa di Luar kota Jadi datanya hanya Perkotaan saja mungkin Oke untuk perpanjang SKCK sendiri itu Dikenakan biaya sebesar RP 30.000 Untuk legalisirnya sendiri itu gratis Bray Gak bayar Kita langsung sampai ke pembahasan Oke bro Kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana Cara memperpanjang SKCK Sekarang memperpanjang SKCK itu Gampang bro Tidak ribet ke Polres Bisa di Polsek juga Dan persyaratannya apa saja Yaitu persyaratannya yang pertama Buku sidik jari Nah kita cukup melampirkan Satu Fotokopian Buku sidik jari Ini bro Dan yang kedua Yaitu Akte kelahiran Terus yang ketiga Ada kartu keluarga Yang keempat Yaitu Foto Ukuran 4x6 Bray Mungkin seperti ini ya Nah ini 3 lembar Dengan Itu Saja kita Sedorkan Maka akan jadi SKCK Atau memperpanjang SKCK Atau memperpanjang SKCK Kita cukup datang ke Polsek saja Tidak perlu datang ke Polres Jika sudah mempunyai buku sidik Jarinya ya Oke jadi begitu bro Demikian dan terima kasih Itu adalah cara memperpanjang SKCK Jadi tidak ribet Kalau kalian ribet itu Itu salah Oke demikian dan terima kasih Bye